Jumpa lagi bersama The Wanwan Kali ini The Wanwan lagi ada di salah satu spot wisata yang sangat terramah kantong guys Disini menawarkan keindahan panorama, pegunungan, perawa, kemudian rel yang bersejarah serta pemandangan sunset yang menawan guys Maka tonton sampai akhir Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channelnya The Wanwan Aktifkan notifikasi, jangan lupa klik and share Thank you, kita lanjut sekarang The Wanwan sedang dalam perjalanan menuju desa Sumurub Lokasinya kurang lebih itu hanya 5 km dari exit Tol Bawen guys Ya kurang lebih 7 sampai 10 menit lah perjalanan dari exit Tol Bawen Atau kurang lebih 30 menit dari kota Salatiga Nah kalian tinggal cari ke arah jalan lintas Tuntang Ambarawa Kita masuk jalan ini menyusuri sepanjang pinggir Rawa Pening Ini dalam waktu dekat kita sudah akan sampai ke sebelah kiri ini ada namanya desa Sumurub Bagi kalian yang bawa kendaraan roda 4, kalian juga bisa datang ke sini lewat gang sebelah ya guys ya Jadi ada beberapa jalan untuk masuk ke arah wisata Apung desa Sumurub The Wanwan lewat yang jalur kendaraan roda 2 Kalau kalian lewat yang jalur kendaraan roda 4, nanti kalian akan ketemu jalan yang di depan itu guys Jadi mobil itu bisa lewat dengan mudah guys Karena wisata ini banyak banget orang yang datang bawa mobil juga Oke kita sudah mendekati lokasinya Jadi selamat datang di daerah wisata Apung desa Sumurub guys Di sini harga tiket masuknya adalah 0 alias gratis Jadi intinya kalian datang ke sini hanya cukup bayar parkir aja guys Di sini banyak parkir untuk sepeda motor Bahkan sudah banyak tempat yang terduh untuk sepeda motor guys Tuh lihat kalian ya Di sini motornya banyak banget guys Dan semakin sore semakin rame Oke mari kita sekarang ekspor Di sini ada apa aja Pertama yang kalian lihat pemandangannya itu keren guys Di depan Ini ada rel ya Nanti kita Nanti dahulu mau jelasin relnya Nah yang depan itu Itu adalah deretan pegunungan-pegunungan yang keren-keren guys Kalau kalian lihat itu Di depan itu ada gunung Merbabu Gunung Telomoyo Gunung Gajah Mengukur Kemudian lembah Lerengnya Gunung Telomoyo Dan di depannya juga ada rawa yang membentang Yaitu namanya rawa pening Nah yang membuat ini menarik adalah Di sini banyak wisata Apung Yaitu warga setempatnya membuat wisata kuliner Jadi kalian di sepanjang kiri rel ini itu banyak wisata Apung Di situ tempatnya untuk kalian bisa makan kuliner olahan air guys Jadi berbagai macam ikan Ikan-ikan rawa Kemudian dengan sambal, lalapan Disertai pemandangan rawa pening dengan background pegunungan yang membentang luas Disini kalian juga nanti bisa sewa perahu untuk kalian menyusuri rawa pening Bahkan banyak juga disini para pemancing-pemancing yang datang kesini untuk memancing di rawa pening Mereka sewa perahu untuk mengitari area rawa pening dan datang ke spot-spot tertentu di rawa pening Tuan-tuan langsung masuk ke salah satu warung Dan disini mau beli makan guys Ini daftar menunya tuan-tuan spill buat kalian Jadi berbagai macam olahan Ikan air tawar ya guys Mau ikan bakar Ikan goreng Sambal Nah semuanya disini ada Kalian tinggal pilih mau beli yang mana Kemudian masuk ke dalam Jangan lupa nanti cuci tangan dulu Nah di dalam itu kebanyakan tempatnya memang lesehan Dan view-nya kalau kalian lihat ke luar View-nya itu adalah view pegunungan dengan Di bawahnya itu hamparan rawa guys Kalau kalian tahu yang namanya konsep rawa Ya jangan expect danaunya itu danao-danao yang bening ya Karena rawa itu memang banyak tumbuhan-tumbuhan airnya Kayak gitu guys Itulah rawa Dan ini adalah rawa pening ini memang rawa alami guys Kalau kalian lihat tuh background pegunungannya seperti itu guys Itu ada gunung Merbabu Kemudian di depannya itu ada gunung Gajah Kemudian itu gunung Kelomoyo Sementara banyak perahu-perahu Melayan setempat yang Wira-wiri mengangkut wisatawan Itu perahu isinya wisatawan guys Jadi dari sini mereka bisa Mengunjungi spot lain Contohnya dari sini menyeberang ke area Bukit Cinta Nah teman-teman juga punya video tersendiri tentang wisata Bukit Cinta di Rawa Pening Bukit Cinta itu letaknya ada di seberangnya sana guys Di seberang ujung seberang rawa pening ini Jika kalian mau sewa wisata perahu itu tarifnya 100 ribu per perahu Maksimal isinya 6 orang ya guys Kalian bisa menghubungi warung-warung apung setempat Biasanya mereka punya persewaan perahu Oke makanan teman-teman udah datang Saatnya makan ikan mujair bakar Dengan sambal lalapan yang Manyush Oh iya di sepanjang desa sumur ini Melintas rel kereta yang dibangun oleh pemerintah India Belanda dulu guys Dan sekarang rel ini dimanfaatkan untuk kereta wisata guys Dengan relasi jurusan dari museum kereta api Ambarawa Ke stasiun Tuntang pulang balik Jadi sewaktu-waktu kereta ini akan lewat di jam-jam tertentu Sesuai dengan jadwal dari museum kereta api Ambarawa guys Oke sekarang kita lihat pemandangannya secara lebih luas Tuh keren gak guys Jadi kereta wisata yang tadi lewat itu juga melihat pemandangan yang sama guys Karena membentang sepanjang jalur rel ini Itu pemandangannya adalah rawa pening dengan background gunung-gunung yang tadi tuh guys Dalam kondisi cerah Viewnya keren kayak gini guys Dan yang dicari oleh wisatawan disini Yang pertama adalah kulineran Jadi makan hidangan-hidangan air tawar tadi guys Mau kanila, mujair, gurami Kemudian view pegunungannya keren View rawanya juga keren Ini rawa pening Kemudian beberapa orang wisatawan juga kadang suka main Keliling-keliling dengan perahu tadi guys Yang kalian bisa sewa satu perahu isinya 6 orang Bisa muter-muter area rawa pening Kira-kira rawa pening itu isinya apa aja Kemudian destinasinya apa aja Kalian bisa jalan-jalan Tapi ingat ya guys Ini rawa ya bukan danau Jadi kalau kalian lihat Rawa pening itu memang di bawahnya itu lebih banyak Kesannya lebih dangkal sih itu Kalian lihat kan di bawahnya Tapi itu sebetulnya adalah lumpur guys Jadi banyak tanaman-tanaman dan lumpur Dimana rawa pening sendiri Ini terbentuk secara alami Banyak endapan-endapan tanah dari sungai-sungai di sekitarnya Maka disini tidak boleh berenang guys Bahaya banget kalau kalian berenang di rawa Jadi dilarang berenang di rawa pening Oh iya ngomong-ngomong rawa pening Rawa pening ini juga ada legendanya guys Ada mitosnya sendiri Tapi The One One akan ulas itu Kalian bisa nonton ulasan legenda rawa pening itu Di video The One One Tentang bukit cinta ya Nanti kalian bisa cari di channel The One One Mengenai wisata bukit cinta Disitu The One One kupas cerita mengenai legendanya rawa pening Nah bagi kalian yang datang kesini Gak mau makan Gak mau naik perahu Kalian juga ada wisata lainnya yang gak kalah keren Dan itu banyak orang datang nih Lihat guys Menjelang jam 4 sore Terus semakin banyak wisatawan datang kesini Rata-rata mereka cuma nongkrong di rel kereta guys Apa yang dilakuin? Nungguin sunset guys Jadi disini beneran menyajikan wisata Pemandangan alam dan sunset yang bener-bener menawan guys Teman-teman lihat banyak banget Orang-orang datang Ada yang sama keluarga Ada yang sama teman-teman rombongan Ada yang sama pasangan mereka Semuanya disini pada nongkrong Dan begitu datang mereka nyusurin jalan di rel Dan nongkrong duduk di sepanjang rel Hanya untuk menantikan teman dengan seperti ini guys Lihat tuh guys Cakep banget guys Model kalian cuma bayar parkir Kalian mau cari wisata mana lagi yang dengan view keren gini dan hanya bayar parkir guys Cukup nongkrong dari jam 4 sampai jam setengah 6 guys Disini puas banget Pemandangannya keren Kalian datang sama orang-orang yang kalian sayangi Atau dengan grup kalian Dengan teman-teman segeng Wah udah disini nongkrong Ngobrol-ngobrol Kemudian lihat pemandangan Habis itu sudah Ulang atau minimal kalian mau sambil makan lah disini Dan informasi penting terakhir yang doang mau bagiin adalah Wisata ini tutup jam 6 ya guys Atau saat mahrib wisata ini mulai ditutup Karena apa dengan budaya setempat Mereka masih menghargai yang namanya Setelah malam itu sahanya untuk orang kembali ke rumah Jangan lupa ibadah Jadi jangan bermain di area terbuka seperti ini Dan kalian kalau sudah menjelang jam 6 Sebaiknya juga mulai berjalan ke arah parkiran Kemudian kalian kembali ke rumah masing-masing Karena kalau udah dilewat dari jam 6 Gak ada yang kelihatan guys Disini gak ada penerangan Jadi maksimal matahari terbenam yaudah Kita pulang Oke sampai disini Perjalanan teman-teman mengeksplore Wisata Apung desa Sumuruk guys Rame banget kan guys kalian lihat nih Ini semua orang-orang yang datang kesini Hanya untuk nongkrong di sepanjang rel Duduk bareng Menikmati pemandangan alam yang menakjubkan Menikmati sunset Dan sudah menjelang jam 6 Ini sekarang lagi setengah 6 nih guys Banyak orang yang sudah mulai berjalan kembali Ke arah parkiran nih guys Well menutup video kali ini Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel The One One Ayo subscribe Biar kalian dapat update selanjutnya dari The One One Mengenai wisata-wisata Khususnya yang murah meriah kayak gini Seru kan guys Jangan lupa juga kalian support The One One Dengan cara klik like Dan share juga ke teman-teman yang lain Siapa tau mereka mau ngajak kalian kesini guys Murah meriah Dan jangan lupa Selalu sehat Supaya kalian bisa jalan-jalan Thank you for watching Bye-bye Bye-bye